Keluarga Rizky Bilar angkat suara terkait dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan sang artis terhadap Lesti Kejora. Kakak Rizky Bilar, Benny Sikumbang mengaku kecewa terhadap Lesti Kejora yang melaporkan adiknya ke polisi. Menurut Benny Sikumbang, pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga merupakan hal wajar. Kalau pertengkaran kan biasa, rumah tangga, gak ada yang namanya rumah tangga gak bertengkar. Itu pasti. Yang jadi masalah adalah habis bertengkar dia melapor ke siapa. Itu jadi masalah kata Benny. Lebih lanjut, Benny menjelaskan bahwa dengan Lesti Kejora melapor ke polisi, masalah yang ada di rumah tangganya tidak bisa selesai dengan cepat. Seharusnya menurut Benny, sebuah masalah dalam rumah tangga diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan orang lain. Kalau kayak gini yang gak ada jalan keluarnya, intinya kalau ada masalah itu diselesaikan secara rumah tangga. Jangan melibatkan orang lain jelasnya lagi. Tidak hanya itu, Benny Sikumbang juga menegaskan bahwa KDRT bukanlah kekerasan. Kan bukan membenarkan. Sebenarnya KDRT itu keharmonisan dalam rumah tangga, bukan kekerasan. Jadi kita cek cok itu membuat kita dewasa. Jadi pasangan yang harmonis itu sudah melewati pertengkaran paling dahsyat. Ungkapnya, terkait hal tersebut, pemain sinetron Jin dan Jun, Yuyun Sukawati angkat bicara mengenai persoalan rumah tangga penyanyi Lesti dan Rizky Bilar yang saat ini tengah tak harmonis karena adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Yuyun, yang pernah menjadi korban KDRT, menyarankan Lesti agar tak memberi kesempatan kedua bagi Rizky Bilar. Pasalnya, ia khawatir Rizky Bilar akan mengulangi perbuatan yang sama nanti. Berdasarkan pengalamannya, ia sempat hidup menderita lantaran memberikan kesempatan kedua pada Fajar Umbara, mantan suaminya. Tak hanya pada dirinya, Fajar juga melakukan kekerasan terhadap anaknya. Setelah melaporkan perbuatan Fajar Umbara ke polisi dan memilih bercerai, Yuyun mengaku baru menemukan kebahagiaan. Yuyun juga mengapresiasi langkah Lesti yang segera melaporkan dugaan tindak KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada pihak kepolisian. Apa yang dilakukan Lesti sudah benar, dengan melapor, kalau sudah masalah KDRT dan perselingkuhan, kalau aku sih gak ada maaf pungkasnya. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan tekan tombol loncengnya.